Hai teman-teman Assalamualaikum balik lagi ke channel aku semoga teman-teman sehat selalu ya jadi kali ini masih tentang video behel aku mau membagi tips bagaimana cara merawat gigi saat kalian memakai behel semoga bermanfaat ya yang pertama rajin membersihkan gigi kalau normalnya saat kita tidak memakai behel membersihkan gigi itu atau menyikat gigi yaitu sehari dua kali tapi saat aku menggunakan behel biasanya aku membersihkan gigi tiga kali sehari jadi pada waktu mandi pagi terus siang setelah makan siang biasanya aku langsung gosok gigi terus malah menjelang tidur nah untuk menjangkau bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh sikat gigi biasanya aku menggunakan benang gigi atau dental floss kemudian juga interdental jadi interdental brush itu sikat kecil yang nanti bisa disela-sela behel gigi kalian kayak gitu nanti gambarnya aku taruh disini untuk benang gigi itu dipakai untuk di sela-sela gigi sela-sela gigi kalau interdental brush ketatikan dia di sela-sela behel kalau dental floss dia di sela-sela gigi untuk aku sendiri aku enggak pakai dental floss atau benang gigi karena aku memang kurang ahli dalam menggunakan itu jadi aku hanya pakai sikat gigi biasa dan juga interdental brush yang kedua jaga konsumsi makanan untuk pengguna kawat gigi sendiri biasanya disarankan untuk menghindari makanan yang keras-keras karena bisa membuat gigi kita yang sedang bergerak menjadi nyeri lebih nyeri lagi atau goyah karena itu jadi kita sebaiknya memotong kecil-kecil untuk makanan yang bertekstur keras seperti buah apel atau pir agar gigi kita lebih nyaman lagi dalam menggunyah selain itu untuk kita pengguna kawat gigi sebaiknya kita juga menghindari makanan yang lengket seperti permen karet terus popcorn yang ada karamel karena walaupun kita tidak menggunakan kawat gigi saja makanan-makanan lengket itu kan sangat susah dibersihkan apalagi kita yang menggunakan kawat gigi karena lebih banyak celah-celah lagi ya dan kalau banyak sisa makanan yang susah dibersihkan dia akan menyebabkan flak di gigi dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan gigi kalian berlubang jika tidak dibersihkan sisa-sisa makanan itu dengan baik selain makanan lengket mudah nyangkut di gigi atau di behel makanan lengket juga dapat menarik kawat gigi atau behel sehingga mudah bergeser atau terlepas dari tempatnya jadi untuk sementara ketika kalian memakai behel lebih baik menghindari makanan lengket dan makanan keras untuk keamanan dan kenyamanan gigi dan behel kalian yang ketiga perbanyak minum air putih jadi minum air putih pada saat dan setelah makanan bisa membantu menyingkirkan sisa-sisa makanan sekaligus mencegah bau mulut kalian karena kalau mulut kering biasanya akan bau mulut ya jadi kalau untuk konsumsi air putih itu sebenarnya memang penting ya walaupun kalian pakai behel ataupun enggak pakai behel mengkonsumsi banyak air putih itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kalau untuk aku sendiri biasanya minum air putih setelah makan banyak sekalian berkumur gitu jadi membantu juga untuk membersihkan sisa-sisa makanan nyangkut ya gitu kalau misalnya sudah pakai air enggak bersih gitu kurang bersih biasanya aku bersihin pakai tusuk gigi atau apa kayak gitu baru setelah itu aku sikat gigi kan kalau misalnya kita kayak di tempat umum gitu kan kadang kita suka malu juga ya mau pakai tusuk gigi nah air putih ini selain sehat juga efektif gitu jadi kita sambil ngobrol atau kumur itu kan enggak begitu kelihatan enggak semencolok kalau kita membersihkan dengan tusuk gigi yang keempat atau yang terakhir yang pastinya halus sekalian rutin untuk periksa atau kontrol gigi dan behel kalian ke dokter gigi jadi untuk minimum untuk kontrol itu adalah tiga minggu sampai empat minggu nah karena kenapa mesti kita rajin kontrol gitu loh karena kan setiap tiga sampai tiga minggu sampai empat minggu atau satu bulan itu kan pasti ada pergerakan gigi terus kadang kawat gigi kita udah melebihi dari geraham terus karet-karetnya juga sudah mulai kendor dan ada juga kadang-kadang sudah berubah warna itu perlu diganti selain itu kontrol behel itu juga mengetahui apakah ada masalah pada gigi dan behel kita jadi jangan lupa untuk rutin kontrol agar progres gigi kalian tidak terhambat Oke sekian video aku kali ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua para pengguna behel sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum